Halo guys, welcome back to my youtube channel Ruang Literasi So di video kali ini kita bakal belajar bareng lagi nih guys Tentang klasifikasi makhluk hidup Siapa sih yang disini gak kenal yang namanya makhluk hidup Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan Oke namun kali ini kita lebih membahas spesifik ke prinsip klasifikasi makhluk hidup Oke kalau kalian penasaran sama video ini pastikan kalian nonton sampai habis Dan jangan lupa nih untuk subscribe dulu channel Ruang Literasi Dan jangan lupa juga untuk nyalain ngecek notifikasinya Supaya kalian bisa dapet update video-video lainnya dari Ruang Literasi So tanpa memperpanjang lagi guys, let's start it Oke teman-teman, jadi klasifikasi makhluk hidup itu sebenarnya apa sih? Nah jadi itu merupakan pembagian gitu ya Berbagai macam bentuk dan juga khas tertentu ya dari klasifikasi makhluk hidup Nah dimana klasifikasi makhluk hidup ini dia erat kaitannya dengan objek biologi Seperti pada video sebelumnya Itu kayak Monera, Protista, Animalia, dan Plantai Ya kemudian juga Fungi Itu merupakan objek biologi Nah dimana objek biologinya itu mereka Misalnya kayak Fungi Nah itu ada pembagian-pembagiannya lagi Ya dari mana objek biologi ini Itu terdiri dari persamaan dan juga perbedaan Dengan sifat dan ciri yang dimiliki Jadi ada khasnya masing-masing Oke jadi terkait dengan prinsip klasifikasi makhluk hidup Ya jadi prinsip-prinsipnya itu ada beberapa Ya yang pertama itu adalah identifikasi dan juga pengenalan Nah artinya kita harus tahu Apa-apa aja sih sebenarnya makhluk hidup itu Dan bagaimana khasnya dia Jadi kita mengenali dulu Misalnya tikus Jadi tikus itu apa sih sebenarnya kita tahu Sekilasnya itu gimana Nah jadi kita kenal dulu Kita identifikasi apa makhluk hidupnya Itu kita harus tahu terkait dengan prinsipnya Kemudian yang kedua adalah Tata nama ataupun pemberian nama Jadi misalnya tikus Nah tikus itu mempunyai nama Ataupun istilah tertentu yang khas Baik itu secara biologi Maupun dalam bahasa tertentu gitu ya Kemudian yang ketiga adalah Klasifikasi ataupun penggolongan Nah jadi tikus itu kan yang tadi merupakan bagian yang Besarnya gitu ya Dari misalnya animalia Ya dari golongan animalia Nah namun dari tikus ini Ternyata ada lagi nih Pembagiannya Ataupun penggolongan Ya Nah jadi tikus apa Ada jenis-jenisnya lagi Nah begitu pun misalnya tumbuhan Misalnya tumbuhan Tertentu gitu ya Pohon Itu ada pembagian-pembagiannya lagi Ataupun digolongkan Nanti juga akan kita bahas di video-video berikutnya Nah kemudian yang keempat adalah Filogenetik Ya atau hubungan kekerabatan Jadi misalnya antara satu Spesies dengan spesies lainnya Mempunyai yang namanya hubungan kekerabatan Atau yang disebut dengan filogenetik Ya jadi ada genetik tertentu ya Ternyata mereka mempunyai kesamaan loh gitu Nah setelah kita udah bahas tadi ya Empat prinsip-prinsip dari klasifikasi makhluk hidup Nah namun ada nih tujuannya Dari kita mengetahui gitu ya Prinsip-prinsip dari klasifikasi makhluk hidup Nah jadi yang pertama itu adalah Menentukan nama ilmiah makhluk hidup Yang belum teridentifikasi Jadi misalnya makhluk hidup tertentu Belum teridentifikasi secara utuh Maka ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu telah Mengidentifikasi Ataupun memberikan nama ilmiah Sehingga mereka ada identitas gitu Misalnya Padi gitu ya Oriza Sativa Nah itu adalah Nama ilmiahnya dia Sehingga dia teridentifikasi sebagai suatu Makhluk hidup gitu Nah kemudian yang kedua adalah Mengelompokkan makhluk hidup Nah jadi makhluk-makhluk hidup tadi Ya organisme-organisme tadi Itu kita kelompokkan Agar kita tahu Oh ini kelompok ini Oh ini kelompok ini gitu Sehingga tidak ada terjadinya kesalahan Dalam mengelompokkan makhluk hidup Kemudian yang ketiga adalah Mengetahui hubungan kekerabatan Antara makhluk hidup ya Jadi itu Balik lagi ke prinsip tadi Bahwa dengan kita Mengelompokkan Kemudian juga Mengidentifikasi Kita tahu nih hubungannya Gimana sih Filogenetiknya Apakah dia mempunyai hubungan genetik tertentu Atau enggak Nah biasanya Hubungan genetik ini Ditandai ada Khas Jadi ya Misalnya satu individu dengan individu lain Ternyata mempunyai khas tertentu Walaupun Tidak Sepenuhnya itu sama Oke guys Jadi itu dia Video singkat Sharing tentang Prinsip-prinsip dari Klasifikasi Makhluk hidup Dalam biologi Nah semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Kalau kalian suka sama video ini Pastikan kalian like Comment Dan share Keseluruh social media Yang kalian punya Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Terima kasih